assalamualaikum hai teman-teman balik lagi di channel aku arina madina putri apa kabarnya semoga dalam keadaan sehat bahagia selalu dan selalu dalam lindungan Allah amin alhamdulillah di video kali ini aku bisa sharing video lagi ke teman-teman jadi ini tuh pagi hari di hari minggu ini aku sama Jidan sama suami mau ke murjani dulu ke lapangan murjani ada pameran gitu mau cari sarapan biasanya sih kalau setiap hari minggu di sana itu memang banyak orang jual makanan gitu tapi kebetulan minggu ini tuh lagi ada acara di sana jadi ini super padat dan banyak orang juga padahal ini udah agak siang sekitar jam sembilan lewat gitu biasanya kalau nggak ada acara jam sembilanan itu udah lumayan sepi tapi ini masih padat masih banyak banget orang nah ini aku udah sampai karena tempatnya juga dekat banget sama rumah nah jadi orang-orang kesini tuh pada mau olahraga sekalian cari sarapan biasanya kalau aku jarang banget olahraga di sini biasa cuman pakai sendal aja terus keliling dua putaran gitu ya biasanya sambil lihat-lihat mau beli sarapan apa gitu nah kalau udah selesai biasanya langsung pulang ini Jidan takut sama badut makanya dia enggak apa enggak mau dekat-dekat gitu padahal kalonya dari jauh gitu dari jarak jauh dia suka banget sama badut cuman kalau nya dekat dia agak takut terus ini Jidan pagi-pagi minta es krim tadi udah dilarang sama papanya tapi dia ngerengek merengek atau apalah pokoknya cerewet gitu kalau nggak dibelikan jadi daripada dia bete udah dibeliin aja karena ini baru banget sampai kalau nanti dia minta pulang kan agak repot juga nah ini banyak banget teman-teman yang jualan disini tuh berbagai macam makanan makanan berat terus ada cemilan-cemilan juga nah ini aku sarapannya mau beli nasi bakar aja tapi ini antri banget jadi harus ditinggal dulu jadi ya udah kami muter-muter lagi ini Jidan sambil lihat main apa gambar-gambar kayak gini katanya dia nggak mau maunya beli mainan aja ini yang obral Rp15.000 terus dia pilih yang apa ini Ultraman ya kalau nggak salah dia pilih itu nah ini Jidan udah dapet mainannya dia happy banget Alhamdulillah terus ini lanjut aku beli cakwe kalau di tempat teman-teman ini apa namanya apakah cakwe juga ini tuh satunya 1200 ini enak sih menurut aku aku suka biasa jajan ini nah udah gitu ini Jidan kehausan tadi aku lupa bawa air minumnya terus ini dia minta dibelikan teh pucuk Alhamdulillah ini udah selesai waktunya kita pulang ini cuacanya bener-bener lagi panas banget nah ini udah sampai rumah sekarang langsung aja aku mau sarapan ini sebenernya sarapannya udah agak kesiangan banget tapi tadi pas dimurjani sempat sih nyemil-nyemil sedikit nah ini aku tadi beli cakwe nya 10 ini dapat saus pedas saus manis terus udah gitu ini aku beli nasi bakarnya 2 yang lauknya itu hati ini nasi bakarnya enak banget teman-teman makanya antri dan harganya juga murah satu gini tuh cuman Rp10.000 teman-teman isian lauknya itu banyak banget menurut aku nah ini dia tuh enak banget apalagi di makannya panas-panas ya terus udah gitu ini satu lagi Jidan nggak mau nasi bakar jadi tadi aku belikan nasi kuning Alhamdulillah makannya udah selesai sekarang lanjut aja nih aku mau langsung cuci piring biar nggak ada pikir eh pikiran biar nggak ada piring-piring yang numpuk disini karena hari ini aku lagi nggak mau ada cucian kotor yang nangkering disini maunya dapur aku hari ini bersih rapi dan hari ini aku juga libur dulu masaknya paling nanti cuman manasin lauk yang ada di kulkas Alhamdulillah ini udah selesai cuci piringnya terus ini lanjut aku mau sikat-sikatin sinknya teman-teman jangan salpok ya ini wall sticker aku udah sedikit ngelupas tapi masih aman sih paling nanti aku timpa lagi pakai sisa wall sticker aku masih punya yang warna pink ini terus ini lanjut aku ngepel dulu di depan di teras ini tadi tuh bekas Jidan main-main gitu disini jadi terasnya kotor ya udah ini aku siram pakai air terus mau aku pel dulu nah ngepelnya udah selesai sekarang lanjut ini aku mau bikin jelly buat salad buah yang mau aku jual nanti jadi ini aku bikinnya sengaja siang-siang biar jelly nya itu nanti bisa dibuat di kulkas dulu didinginkan dulu baru nanti mungkin nanti malam aku baru kerja buat bikin salad buahnya hari minggu tetap produktif ya teman-teman gak ada yang namanya santai tetap bikin jualan sayang aja gitu kalau misalkan aku libur buat bikin salad buah karena biasanya aku kan naruh salad buah itu di kedai-kedai dari hari Senin sampai hari Jumat gitu jadi hari Minggu biasanya aku bikin malam terus aku buat dulu biasanya saladnya di kulkas nah baru nanti nanti Seninnya paginya itu aku antar ke kedai-kedai Alhamdulillah biasanya sehari salad buahnya habis dan paling lama dua hari gitu nah kalau udah habis biasa aku langsung bikin lagi Alhamdulillah ini aku udah selesai bikin jelly nya ini aku diamkan dulu apa namanya uap panasnya itu dihilangkan dulu baru nanti aku masukin kulkas nah oke sekarang lanjut lagi ini aku mau beresin kamar dulu jadi tadi sebelum pergi aku belum sempat beres-beres ini karena udah mau siang jadi sebentar lagi waktunya tidur siang ini kamarnya aku beresin dulu jadi biar enak nanti tidurnya ya itu karpetnya aku sebrak-sebrakin pakai sapu lidi terus aku lipat dulu ini aku belum waktunya ganti spray ya teman-teman jadi ini beberapa di video aku spraynya ini ini terus karena Alhamdulillah nih sekarang aku lagi rajin bikin video semoga aja seterusnya ini rajinnya nggak mager-mager lagi karena kalau udah mager bikin video itu bakalan keterusan bisa sampai satu bulan nggak bikin doain ya teman-teman biar aku rajin terus bikin videonya nah udah gitu selesai diberesin kasurnya ini lantainya mau aku sapuin dulu karena ini lumayan banyak juga debunya teman-teman karena kemarin itu habis aku buka jendelanya biasa kalau jendela kamar dibuka itu debu-debu pada masuk udah gitu ini aku pel juga lantainya biar makin bersih nah ini udah selesai lantainya di pel aku taruh lagi karpet bulunya disini udah gitu sekarang waktunya aku mandi dulu sebelum sholat juhur terus nanti aku juga mau istirahat tidur siang nah ini tuh jidan udah siap-siap mau tidur siang teman-teman nggak lama ini dia tertidur alhamdulillah jadi aku juga bisa ikut istirahat kalau papa jidan ini lagi nggak ada di rumah dia lagi pergi katanya ada pertandingan mini soccer atau sepak bola gitu lah ya aku juga kurang ngerti nah udah gitu lanjut ini di malam harinya teman-teman aku baru aja mulai kerja bikin salat buah ini aku lebih senang ngerjainnya di lantai kayak gini nyemper karena lebih nyaman menurutku daripada aku harus di meja tapi tenang ya teman-teman ini lantainya udah aku bersihkan kok sebelumnya nah alhamdulillah akhirnya ini selesai juga terus ini aku mau masukin ke kulkas dulu sebenarnya ini aku ngerjain salat buahnya nggak sendiri ya teman-teman biasa dibantu sama suami kami bagi tugas gitu nah tugas suami aku tuh biasanya dia yang beli buah belanja keperluan salat buah ini terus dia juga yang ngupas buah poknya bagi-bagi tugas gitu ini salat buahnya aku susun-susun dulu di kulkas hari ini tuh aku dapatnya 48 cup jadi besok subuh itu atau pagi-pagi banget nanti aku antar-antar ke kedai nah aku jual salat buah ini murah meriah teman-teman satu cupnya itu cuma 5 ribu jadi biasanya nggak nyampe berapa hari gitu habis ya alhamdulillah biasa kalau habis aku langsung bikin lagi nah ini aku udah kelaperan banget sekarang mau manasin lauk yang ada di kulkas dulu ini aku punya daging mentek kemarin dikasih sama temanku ini kebetulan jidan sama suamiku lagi nggak ada di rumah mereka lagi ke rumah mertuaku sebentar katanya lagi ada perlu gitu nah ini aku mau makan dulu jidan sama papanya katanya udah makan di sana jadi yaudah aku makan sendiri aja nih teman-teman oke teman-teman jadi sampai sini dulu ya videonya terima kasih banyak udah mau nonton sampai habis wassalamualaikum